Chapter 826 Satu Pukulan Menentukan Hasilnya Leluhur keluarga Xiao bergegas ke depan Xiao Yuan Li dan yang lainnya. Sampai jumpa, leluhur Xiao Yuan Li dan yang lainnya memberi hormat sambil bergandengan tangan. Jika kamu tidak cukup berhasil, kamu akan lebih sering gagal daripada yang kamu lakukan. Kamu tidak dapat melakukan hal-hal kecil dengan baik, dan kamu hampir membuat kesalahan besar. Leluhur keluarga Xiao memberi Xiao Yuan Li dan Xiao Yuan Wen menatap tajam. Jika leluhur keluarga Xiao tidak kebetulan berada di keluarga Xiao, organisasi suku kuno, keluarga Xiao, organisasi suku kuno, akan dijungkir balikkan oleh pedang jahat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia begitu kuat Xiao Yuan Li mengertakkan gigi dan berkata bahwa bahkan praktisi bela diri mekanik bela diri kelahirannya pun dipenggal oleh pedang jahat. Tidak hanya praktisi bela diri mekanik kelahirannya, tetapi juga milik Xiao Yuan Wen dan lainnya dihancurkan oleh pedang jahat. Ekspresi Xiao Yuan Wen dan yang lainnya sangat gelap, dan mereka membenci pedang jahat bagaimanapun, praktisi bela diri mekanik dan monster mesin telah disempurnakan oleh mereka selama bertahun-tahun. Dao Pedang Aku tidak menyangka bahwa pedang jahat ini sebenarnya ada hubungannya dengan Pulau Tianlang di masa lalu. Sepertinya dia adalah anak yatim pelatu di Pulau Tianlang saat itu. Adapun identitas sebenarnya dari pedang itu pedang jahat, kamu dapat menyebarkannya ketika saatnya tiba, keluarga Xiao, organ suku kuno kita, tidak perlu mengambil tindakan, cepat atau lambat seseorang akan mengambil tindakan untuk menghadapinya. Leluhur Xiao keluarga memberi tahu Xiao Yuan Li dengan suara rendah. Leluhur keluarga Xiao adalah leluhur keluarga Xiao, sebuah organisasi suku kuno. Dia memiliki senioritas yang tinggi. Dia dipaksa melakukan ini oleh seorang junior di permukaan, dia tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam membenci pedang jahat itu. Mendengar ini, Xiao Yuan Li mengangguk dengan sadar. Metode ini bagus. Bagaimanapun, akan ada seseorang yang membantu mereka membalas dendam tanpa mereka harus mengambil tindakan. Sama seperti pulau Tianlang di masa lalu, pulau ini langsung berlumuran darah oleh ras asing. Abaikan si Edao Xian sekarang, yang terpenting bagi kita adalah mengambil kembali warisan leluhur Mo, kata leluhur keluarga Xiao dengan serius. Warisan Mozu ini memiliki banyak mekanisme unik dan kuat, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari surga, hilang di tahun-tahun awal, jika warisan Mozu dapat dipulihkan, maka suku kuno, secara bertahap akan tumbuh lebih kuat. Di masa depan, leluhur, anak laki-laki bernama Derek Xiao yang mengikuti Siedao dikatakan sebagai murid kelima yang diterima oleh Emperor Yun. Anak laki-laki ini telah menunjukkan kekuatan yang besar sebagai ketua asosiasi Enam Raja dan tidak boleh diremehkan. Xiao Yuan Wen tidak bisa. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meskipun dia meremehkan umat manusia, kali ini dia mengambil kembali warisan Mozu, jadi dia secara alami harus lebih berhati-hati. Tidak masalah apakah dia murid kelima atau keenam Emperor Yun. Karena saya meminta agar masalah tersebut diserahkan kepada generasi muda, saya sudah memiliki tindakan balasan. Belum lagi dia adalah murid Emperor Yun, meskipun dia adalah penyihir dari empat suku kuno jangan pernah berpikir untuk menang jika Bai Yu dan orang-orang itu ada di sini. Kata leluhur keluarga Xiao dengan mata menyipit. Leluhur, apakah kamu ingin Xiao Yu keluar? Xiao Yuan Li langsung menebak sesuatu dan menatap leluhur keluarga Xiao dengan heran. Leluhur, Xiao Yu adalah tokoh teratas di antara generasi muda keluarga Xiao, agensi suku kuno kita, dan dia terintegrasi dengan gagak emas, agensi yang diturunkan oleh klan kita dari generasi ke generasi. Dalam satu bulan, sang kuno suku kuno akan mengadakan pertemuan suci milenium di sini, Xiao Yu akan mewakili saya di pertemuan suci seribu tahun untuk meningkatkan prestise organisasi suku kuno kita klan Xiao, jika kita membiarkan dia mengambil tindakan sekarang, itu mungkin bocor kata Xiao Yuan Wen sambil mengerutkan kening. Izinkan saya bertanya, apakah lebih penting berpartisipasi dalam pertemuan suci milenium, atau mengambil kembali warisan leluhur Mo? kata leluhur keluarga Xiao dengan suara yang dalam. Tentu saja penting untuk mengambil kembali warisan leluhur Mo, jadi ikuti saja apa yang dikatakan leluhur. Yuan Wen, segera pergi dan bawa Xiao Yu ke sini secara langsung, kata pemimpin klan Xiao Yuan Li. Baiklah. Xiao Yuan Wen mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat Xiao Yuan Wen pergi, leluhur keluarga Xiao perlahan menutup matanya dan menggantung setinggi tiga kaki, seolah dia yakin akan kemenangan. Setelah beberapa saat, Xiao Yuan Wen kembali. Xiao Yuan Wen kembali dengan seorang pria muda. Pria ini tingginya hampir sembilan kaki, tetapi sosoknya sangat proporsional. Namun, kekuatan luar biasa melonjak melalui daging dan darahnya saat dia berjalan. Xiao Yu bertemu dengan leluhur, pemimpin klan, dan sesepuh, Xiao Yu memberi hormat dengan hormat. Saya sudah lama tidak melihat Anda, dan Anda telah membuat kemajuan lagi dan kali ini kemajuannya tidak kecil. Anda sudah mengintegrasikan 40%, yang sungguh mengejutkan saya, leluhur. Lumayan. Bagus sekal. Leluhur keluarga Xiao membuka matanya dan memperhatikan setelah perubahan Xiao Yu, dia tidak bisa menahan senyum. Di antara generasi muda, hanya Xiao Yu yang paling up to date dan paling dihargai olehnya. Apakah Yuan Wen memberi tahumu asal-usul masalah ini? Leluhur Xiao bertanya. De Tetua Agung telah memberi tahumu. Xiao Yu mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba menatap si Edao dan yang lainnya, matanya langsung menjadi dingin dan tajam, dan mengandung semacam superioritas dan kesombongan, umat manusia biasa berani meneriaki keluarga Xiao, organ suku kuno kita. Hari ini saya akan memberi tahu mereka betapa menyedihkannya nasib keluarga Xiao jika mereka menyinggung organisasi suku kuno saya. Baik. Leluhur keluarga Xiao mengangguk setuju. Xiao Yuan Li dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Kemarahan yang mereka derita akibat pedang jahat tadi kini diambil kembali oleh Xiao Yu dengan tangannya sendin. Yang mulia pedang jahat, pertarungan ini bukanlah pertandingan tanding kecelakaan bisa saja terjadi. Hanya ada satu ronde untuk menang atau kalah. Ditendang keluar batas, mengaku kalah, atau dipukuli sampai mati dapat menentukan leluhur keluarga Xiao selesai, dan menggambar setengah lingkaran dengan santai. Tidak masalah, mari kita hitung seperti ini. Pedang jahat itu juga mengambil tindakan, menggambar setengah lingkaran dengan niat pedang itu. Lokasi duel langsung ditarik oleh keduanya, dan kekuatan disuntikkan ke dalam dua setengah lingkaran ini untuk memastikan bahwa tanah tidak akan hancur. Xiao Yu terbang, dan tubuhnya setinggi sembilan kaki seperti menara raksasa, langkah kakinya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah bergetar. Kultifator fisik Siedao memandang Xiao Yu dengan heran, dia tidak menyangka akan ada kultifator fisik di keluarga Xiao, suku kuno. Suku kuno dan ras manusia memiliki asal-usul yang sama, tetapi mereka menuju ke arah yang berbeda. Yang pertama terutama didasarkan pada warisan kekuatan garis keturunan warisan garis keturunan keluarga Xiao dari mekanisme suku kuno adalah seni mekanik. Sedangkan umat manusia mengambil jalur kultifator fisik dan kultifator senjata. Karena keterbatasan kekuatan garis keturunan, kemungkinan menjadi kultifator fisik atau kultifator senjata di antara suku kuno sangat rendah. Xiao Yu tidak hanya menjadi kultifator fisik, tetapi ia juga memiliki fisik yang sangat kuat, hampir mencapai level A tuan fisik. Leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya memiliki senyuman di bibir mereka. Anda harus tahu bahwa Xiao Yu adalah kultifator fisik yang sangat langka di antara suku kuno. Ditambah dengan warisan garis keturunan dan mekanisme fusi gagak emas, bahkan melawan Wu Bai Yu dan orang lain. Juga memiliki peluang, tertentu untuk menang. Kemarilah, berlutut di depanku, lalu akui kekalahan, aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu hidup. Xiao Yu menunjuk ke arah Derek Xiao dan berkata dengan dingin. Apakah kamu sangat suka berlutut? Derek Xiao berjalan ke dalam lingkaran dan melirik Xiao Yu, kalau begitu, keluarlah dan berlutut. Begitu dia selesai berbicara, Derek Xiao menghilang dari tempatnya. Hilang. Leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya terkejut. Bukan hanya mereka, bahkan si Edao pun cukup terkejut, bukan karena Derek Xiao cepat, tapi dia benar-benar menghilang, menghilang sepenuhnya. Saat berikutnya, Derek Xiao muncul di depan Xiao Yu dan meninju. Melihat Derek Xiao beraksi, Xiao Yu tersenyum dingin, fisiknya tak tertandingi, bagaimana dia bisa takut dengan pendekatan Derek Xiao, dan langsung meninjunya. Ledakan. Disertai dengan suara keras. Seseorang terbang keluar dan jatuh di luar lingkaran, lututnya terbentur tanah, orang ini tidak lain adalah Xiao Yu. Xiao Yu berlutut dengan ekspresi kusam di wajahnya. Senyuman di bibir Xiao Yuan Li dan yang lainnya benar-benar membeku. Bagaimana bisa? Xiao Yu terkena pukulan dan terbang menjauh, bukankah seharusnya Derek Xiao yang terkena pukulan? Tizun. Tubuh anak ini sebenarnya sudah mencapai tingkat Tizun. Leluhur keluarga Xiao menatap Derek Xiao, matanya sangat merah, dia benar-benar terbalik di selokan, dia bahkan tidak menyangka bahwa Istana Yuma, yang sedang berlatih kultifator pedang, seorang kultifator fisik benar-benar muncul. Bukankah kamu, Emperor Yun, menerima semua kultifator pedang? Anda mengikuti Dao Pedang, mengapa murid kelima yang Anda terima adalah kultifator fisik? Apakah kamu sakit? Atau ada yang salah dengan otakmu? Daripada menutup kultifator pedang dan berlatih kultifator fisik, Apakah Anda mempunyai warisan untuk kultifator fisik? Leluhur keluarga Xiao telah memarahi Emperor Yun hingga berdarah di dalam hatinya. Xiao Yu hampir menjadi ahli fisik, dan hanya sedikit teman-temannya yang bisa menandinginya dalam hal fisik siapa sangka keterampilan fisik Derek Xiao telah mencapai tingkat master fisik. Hampir seperti penghormatan terhadap tubuh dan penghormatan terhadap tubuh, ada sedikit perbedaan antara keduanya, namun perbedaannya tidak sedikit pun. Leluhur keluarga Xiao, ini sudah berakhir maaf, kami menang. Si Edao menicinkan mata ke arah leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya. Chapter 827 Aku akan lebih serius. Hilang. Leluhur keluarga Xiao memasang ekspresi yang sangat serius. Tadi aku belum siap, jadi tidak masuk hitungan. Leluhur keluarga Xiao melambaikan tangannya. Leluhur benar. Baru saja sebelum kita siap, orang-orangmu melakukan serangan diam-diam. Itu tidak masuk hitungan sama sekali. Pemimpin klan Xiao Yuan Li juga berbicara. Itu benar-benar tidak masuk hitungan, Xiao Yuan Wen dan yang lainnya juga berbicara satu demi satu. Si Edao tidak bisa menahan tawa, dan dia tertawa karena marah. Dia benar-benar muak dengan leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya. Orang-orang ini tanpa malu-malu dapat menarik kembali kata-kata mereka. Aku tidak menyangka keluarga Xiao, organisasi suku kuno-kunomu, akan begitu tidak tahu malu. Dalam hal ini, tidak perlu bersikap sopan. Lao imortal, apakah kamu ingin berurusan dengan mereka? Kata Derrick Xiao. Emperor ini aku akan membunuh mereka yang selalu tidak jujur sebelum saya menanganinya. Sebuah bayangan muncul di langit, dan kemudian niat pedang yang menakutkan melintas, dan niat pedang abadi berubah menjadi pedang dan menebas dari langit. Tidak baik. Leluhur keluarga Xiao tiba-tiba mengubah ekspresinya, dia jelas tidak menyangka Emperor Yun akan mengikuti Derrick Xiao dan yang lainnya, dia segera melepaskan organ kelahiran yang telah dikorbankan selama bertahun-tahun tanpa berpikir terlalu banyak. Ledakan. Jam kuno, organ kelahiran, menyelubungi leluhur keluarga Xiao dan lainnya. Niat pedang abadi jatuh dari langit dan menghantam jam kuno dengan keras. Jam kuno itu sangat keras hingga bergetar leluhur keluarga Xiao menjadi pucat ketika dia melihat sedikit celah muncul di jam kuno, miliknya wajah menjadi lebih jelek. Pemahaman Emperor Yun tentang niat pedang abadi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa leluhur keluarga Xiao menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menyempurnakan lonceng kuno ini. Bahkan Emperor tingkat enam. Tidak dapat menghancurkan jam kuno dengan satu pukulan. Namun, hanya dengan satu serangan dari Emperor Yun, celah kecil muncul di jam kuno, organ kelahirannya. Bahkan Xie Dao pun terkejut. Tanpa diduga, pernah Haman Lao Imortal tentang niat pedang abadi telah jauh melampaui sebelumnya, dan dia bahkan memiliki tanda-tanda legendaris untuk menjadi orang suci. Derek Xiao juga terkejut, Emperor Yun telah mengambil tindakan sebelumnya, tapi tidak sekuat niat pedang yang dilepaskan kali ini. Tidak, niat pedang di masa lalu tidak tingkat sekarang. Meskipun Emperor ini aku telah kehilangan tubuhku, itu adalah berkah, tersembunyi. Selama aku bersarnamu, pemahamanku tentang niat pedang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak punya tubuh, kalau tidak, niat Emperor ini aku, niat pedang mencapai lebih kuat. Setelah Emperor Yun memperhatikan pikiran Derek Xiao, dia tidak bisa tidak berkomunikasi dengannya secara mental. Emperor Yun memanifestasikan tubuhnya, menatap leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya dari tempat tinggi, dengan ekspresi sangat acuh-ta'acuh, dan bahkan ada niat membunuh di matanya. Dulu, ketika dipandang rendah oleh umat manusia, leluhur keluarga Xiao dan lainnya akan menjadi kejam, tapi hari ini mereka menyerah. Bahkan leluhur keluarga Xiao menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Emperor Yun keduanya memiliki kultivasi yang sama, ia merasakan kesenjangan antara dirinya dan Emperor Yun. Dalam pertarungan yang adil, kamu kalah tetapi tidak mau mengakui kekalahanmu, dan bahkan mencoba menyerang Emperor ini aku, muridku. Jika bukan karena kesepakatan antara ras manusia dan suku kuno, Emperor ini aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Emperor Yun berkata dengan suara yang dalam. Leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya tetap diam dan tidak membalas. Karena kamu tidak yakin, Emperor ini aku akan memberimu kesempatan lagi untuk membiarkan Derik Xiao bertarung melawan organisasi suku kuno. Klan Xiao, kata Emperor Yun. Mata leluhur keluarga Xiao berbinar, dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu menepati janjimu? Apakah menurutmu Emperor ini aku, sama denganmu? Emperor Yun mendengus, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, tapi kesempatan bertarung ini tidak sia-sia. Kamu sudah kalah sebelumnya, dan gadis kecil ini sudah menjadi anggota istana Yumaku jika kamu ingin bertarung untuknya, lalu ambil bayar harganya. Leluhur keluarga Xiao menarik nafas dalam-dalam, dia tahu bahwa Emperor Yun tidak akan melepaskannya begitu saja, pasti ada syarat lain. Katakan padaku apa syaratnya, kata leluhur keluarga Xiao dengan sungguh-sungguh. Saya ingat ada dua ruang organ di keluarga Xiao, organisasi suku kuno. Mari kita ambil satu sebagai harga, kata Emperor Yun. Mustahil pemimpin klan Xiao Yuan Li segera menolak. Jangan pernah memikirkannya Aula Organ adalah milik keluarga Xiao, organ suku kuno kita. Bagaimana bisa disebarkan ke orang luar sesuka hati? Xiao Yuan Wen dan yang lainnya juga tidak setuju. Karena kamu tidak setuju, lupakan saja, si Edao, Derek Xiao, kembalilah, Emperor Yun melambaikan tangannya. Tunggu sebentar. Leluhur keluarga Xiao akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak, Baiklah, organisasi suku kuno kita, keluarga Xiao bersedia menggunakan istana organisasi sebagai senjata untuk menang atau kalah. Berdasarkan ketidaksetiaanmu sebelumnya, kamu harus bersumpah demi jalanmu sendiri, Emperor Yun menyipitkan matanya dan berkata. Mendengar kalimat ini, ekspresi leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya mau tak mau berubah sangat serius bersumpah dengan caranya sendiri. Jika seseorang melanggar sumpah, pikirannya tidak akan jernih. Paling buruk, dia akan melakukannya mengalami stagnasi, dan kemungkinan terburuknya, ia mungkin akan ditangkap. Namun, jalannya sendiri menjadi bumerang. Jika kamu menolak, lupakan saja. Jika kamu berani mengirim orang ke istana Yuma untuk menimbulkan masalah lagi di masa depan, Emperor ini aku akan membawa pedang jahat dan Liam Hong untuk menyerang keluarga Xiao, organisasi tanda kurang lebih suku kuno, kata Emperor Yun dalam suara yang dalam. Bawalah pedang jahat dan Liam Hong. Leluhur keluarga Xiao terlihat sangat jelek, yang berarti mereka tidak akan kembali ke leluhur Mo di masa depan. Oke, aku bersumpah, itu saja. Aku bersumpah dengan caraku sendiri. Leluhur keluarga Xiao segera bersumpah dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian, sumpahnya selesai. Siedao, aku pergi dulu. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera datang. Emperor Yun menghilang tanpa menunggu Siedao berbicara. Melihat Emperor Yun menghilang, leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya terlihat semakin jelek, karena mereka tidak menyadari bagaimana Emperor Yun menghilang. Juga, bagaimana Emperor Yun muncul sekarang. Leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya baru teringat kejadian saat Emperor Yun muncul, senyap saat dia pergi, tanpa jejak sama sekali. Ditambah dengan pedang yang baru saja dipukul Emperor Yun, leluhur keluarga Xiao patah hati. Jika dia tahu bahwa niat pedang Emperor Yun begitu menakutkan, dia seharusnya tidak memprovokasi dia. Sekarang tidak apa-apa. Jika mekanisme kelahiran ingin dipulihkan, butuh waktu lebih dari 10 tahun, butuh kerja keras bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Xiao Yul, leluhur keluarga Xiao berkata dengan suara yang dalam. Leluhur, di babak selanjutnya aku akan membuat orang itu menyesal datang ke dunia ini. Mata Xiao Yul sangat merah, jika dia tidak ceroboh sekarang, bagaimana mungkin Derik Xiao bisa berhasil dalam serangan diam-diam dengan begitu mudah. Lepaskan ikatan gagak emas, kata leluhur keluarga Xiao dengan dingin. Apa? Xiao Yuan Li dan yang lainnya terkejut. Yang lain tidak tahu apa itu gagak emas, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah monster mekanisme teratas yang diwarisi Xiao Yul. Kuncinya adalah monster mekanisme ini telah terintegrasi dengan Xiao Yul. Meskipun hanya 40%, jika itu adalah terpecahkan, Xiao Yul akan kekuatannya bisa mendekati emperor. Xiao Yul mengangguk, karena leluhur ingin melepaskan ikatan gagak emas, ayo lepaskan. Setelah Xiao Yul menarik nafas dalam-dalam, wajahnya dengan cepat menunjukkan rasa sakit, dan kemudian mesin binatang gagak emas muncul di belakangnya. Mesin binatang gagak emas itu terbelah dengan cepat, dan kemudian bergabung ke dalam tubuh Xiao Yul. Pada saat fusi, dalam sekejap nafas Xiao Yul meningkat pesat. Umat manusia tercelah, lihat bagaimana aku menyiksamu. Xiao Yul memimpin dan bergegas menuju derik Xiao. Mekanisme di belakangnya, binatang gagak emas, masih menyatu, dan kekuatannya juga meningkat dengan gila-gilaan dengan dampaknya, ruang di sekitarnya telah distorsi dengan hebat. Fenomena. Baiklah kalau begitu, aku akan menanganimu dengan lebih serius. Derik Xiao mengeluarkan jiwa kebanggaannya dan melihat kekuatan jalan langit bumi melonjak di atasnya. Senjata pamungkas. Leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya kembali terkejut. Segel pedang cakrawala. Derik Xiao maju selangkah dan menghunus pedangnya. Teknik beladin tingkat suci yang sama, tetapi kekuatannya tanda kurang lebihnya benar-benar berbeda. Sepuluh niat pedang asli dilepaskan, dan cahaya pedang langsung menutupi area seluas 10 ribu kaki. Bahkan leluhur keluarga Xiao dan yang lainnya merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang. Saat berikutnya, cahaya pedang menebas dan Xiao Yul terbang keluar jika bukan karena penjaga gagak emas, monster mekanisme teratas, memblokir serangan fatal pada saat kritis, Xiao Yul pasti sudah terbunuh sejak lama. Meski begitu, tubuh Xiao Yul masih ditembus oleh 10 niat pedang primitif, dan seluruh tubuhnya berlubang dan mengeluarkan banyak darah. Mekanisme binatang gagak emas dengan cepat menutupi tubuh Xiao Yul, menekan kekuatan niat pedang asli dan mencegah kekuatan itu meledak. Chapter 828 Keberadaan Changjian Emperor Melihat Xiao Yul yang jatuh di luar batas, dan kemudian melihat Derek Xiao yang memegang pedang di dalam batas, leluhur keluarga Xiao menahan keinginan untuk muntah darah, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bukankah kamu kultifator fisik? Mengapa kamu menjadi kultifator pedang lagi? Oh, aku adalah praktisi bela diri tubuh pedang, jawab Derek Xiao. Praktisi bela diri tubuh pedang. Kenapa kamu tidak menggunakan kemampuan kultifator pedang sebelumnya? Leluhur keluarga Xiao menjadi gelap. Untuk menghadapi dia yang asli, tidak perlu menggunakan kemampuan budidaya pedang, cukup kemampuan kultifator fisik. Tapi saya tidak menyangka di game kedua dia akan jauh lebih kuat dari yang diharapkan, memaksa saya untuk menggunakan kemampuan kultifator pedang. Derek Xiao dia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar ucapan tersebut, leluhur keluarga Xiao hendak muntah darah. Benar-benar kekecewaan besar hari ini. Saya bertemu dengan seorang pria yang merupakan praktisi bela diri tubuh pedang tidak masalah, dia sudah menjadi ahli dalam jalur tubuh dan dao pedang. Putaran ini sudah berakhir, Derek Xiao menang. Siedao menyipitkan matanya dan berkata, leluhur keluarga Xiao, kamu baru saja membuat perjanjian dengan guru jika kamu kalah, kamu akan mengeluarkan istana mekanisme. Menurutku kamu tidak akan menyesalinya, kan? Mendengar ini, wajah leluhur keluarga Xiao menjadi tidak yakin. Setelah pipinya bergerak-gerak beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, oke, kami berjanja tanda kurang lebih akan memberimu istana mesin. Leluhur. Xiao Yuan Li dan yang lainnya ingin menghentikannya bagaimanapun, aulah mekanisme ini unik untuk keluarga Xiao, sebuah organisasi suku kuno. Dibutuhkan jumlah bahan yang tidak diketahui untuk menyempurnakan dua di antaranya, dan masing-masing tak ternilai harganya. Apakah menurutmu aku akan mendapat serangan balasan dari Dao Agung? Xiao Yuan Li, kamu adalah pemimpin klan, segera pergi dan bawa aulah organ ke sini, teriak leluhur Xiao. Ya Xiao Yuan Li pergi dengan enggan. Beberapa saat kemudian, Xiao Yuan Li kembali dengan membawa aulah organ, dia melihat aulah organ itu hanya berukuran satu kaki, karena telah diperkecil olehnya. padahal kalau dihidupkan akan sangat besar. Letakkan di tanah, kata leluhur keluarga Xiao. Hah! Xiao Yuan Li bingung, tapi dia masih meletakkan aulah mekanisme di tanah seperti yang dikatakan leluhur keluarga Xiao. Saat berikutnya, leluhur keluarga Xiao menamparkan aulah organ. Ledakan. Aulah organ difoto dengan retakan di sekujurnya, dan sebagian besar langsung tusak. Xiao Yuan Li dan yang lainnya terkejut. Meskipun aulah mekanisme yang menerima tamparan dari leluhur keluarga Xiao tidak hancur total, namun juga hancur. Banyak mekanisme di dalamnya yang rusak. Setelah menamparkan tamparan ini, leluhur keluarga Xiao mendengus, lalu menunjuk ke aulah mekanisme yang rusak parah, si Edao, ini aulah mekanisme yang kamu inginkan, kamu dapat mengambilnya. Apa maksudmu? Wajah si Edao menjadi dingin. Apa maksudmu? Guru dan aku menyepakati sebuah istana mekanisme. Kami tidak sepakat apakah istana mekanisme itu baik atau buruk. Pokoknya, kami mengakui kekalahan dan kami akan memberikan kompensasi kepadamu untuk mekanisme istana itu leluhur dari keluarga Xiao mencibir. Itu hanya disengaja untuk membuat si Edao jijik. bagaimanapun, ketika perjanjian dibuat, Emperor Yun tidak menyebutkan bahwa aulah mekanisme masih utuh, leluhur keluarga Xiao memanfaatkan celah ini dan dengan sengaja menghancurkan aulah mekanisme. Si Edao tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk mengirim istana organ yang rusak itu ke kapal deportasi jika rusak, dia akan mengambilnya kembali. Melihat pedang jahat mengambil aulah mekanisme yang rusak, leluhur keluarga Xiao menjadi semakin jelek. Dia mengira pedang jahat itu akan dibuang dengan marah, dan kemudian mereka akan memperbaikinya. Meskipun membutuhkan sejumlah uang, itu masih bisa memperbaikinya. Aulah organ ini telah dipulihkan. Tapi siapa yang tahu kalau pedang jahat itu masih dibutuhkan. Kesalahan. Leluhur keluarga Xiao sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saat ini, si Edao telah membawa Derik Xiao dan mereka berdua ke kapal deportasi. Xiao Yuanli dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kapal deportasi terbang melintasi langit. Engahel. Leluhur keluarga Xiao sangat marah hingga dia langsung memuntahkan seteguk darah. Leluhur Xiao Yuanli dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju. Abaikan aku, bawa Xiao Yu ke tempat retretku. Aku akan melindunginya secara pribadi. Gagak emas baru 40% terintegrasi ke dalam tubuhnya. Ketika terintegrasi sepenuhnya, bahkan emperor tingkat pertama pun akan mampu bertarung. Hari ini rasa malu ini pasti akan dibayar kembali seratus kali lipat oleh Istana Yuna di masa depan. Kata leluhur keluarga Xiao dengan dingin. kapal deportasi meninggalkan keluarga Xiao, suku kuno. Xiao, organ suku kuno, telah lama melihat betapa tidak tahu malunya dia, tapi dia tidak menyangka akan begitu tidak tahu malu si Edao memandangi aula organ yang penuh dengan retakan. Apa gunanya aula organ ini? Derik Xiao tidak bisa tidak bertanya. Benda ini untuk berpetualang, kata si Edao. Berpetualang. Derik Xiao sedikit mengernyit. Yah, kamu bisa menggunakan kekuatan di dalamnya, dan itu terbuat dari mesin. Itu dapat mengontrol kekuatan dengan tepat, sehingga para murid yang mengikuti berpetualang dapat mengalami momen hidup dan mati. Si Edao berkata dengan serius. La dapat mengalami momen hidup dan mati, tetapi tidak akan membunuh Anda. Derik Xiao segera memahami nilai dari Istana Organ ini. Bisa merasakan momen hidup dan mati sangatlah jarang bagi para praktisi bela diri, apalagi bagi murid-murid Istana Yurna yang berlatih di Istana Yuma sepanjang tahun dan jarang keluar untuk berpetualang. Sama seperti jiwa naga sebelumnya, sulit untuk menjalani transformasi besar tanpa mengalami momen hidup dan mati. Tidak hanya transformasi kekuatan, tetapi juga transformasi dari lubuk hati yang terdalam, transformasi ini sangat kritis. Mungkin tidak semua orang bisa transformasi sepenuhnya setelah mengalami momen hidup dan mati, walaupun hanya satu atau dua, akan ada menjadi satu atau dua lagi. Untuk orang seperti jiwa naga, kekuatan Istana Yuma akan meningkat tanpa terlihat. Beberapa murid kami di Istana Yuma awan bukanlah manusia murni. Seperti jiwa naga, mereka semua adalah suku kuno yang pernah ditinggalkan. Mereka semua memiliki warisan garis keturunan suku kuno di tubuh mereka, tetapi mereka telah ditekan. Ini organ Istana juga dapat menginspirasi keluarkan kekuatan garis keturunan mereka, kata Siedao. Jadi inilah alasan mengapa Lao Imortal hanya ingin pergi ke Istana organ ini. Derik Siao segera memahami maksud Emperor Yun. Ya, itulah yang dipikirkan Lao Imortal, tapi aku tidak menyangka itu akan dihancurkan, Siedao menghela nafas tak berdaya. Setelah seratus rahasia, hanya poin paling krusial yang terlewatkan, sehingga hanya organ Istana yang rusak yang dapat dipulihkan. Seharusnya bisa diperbaiki, kata Derik Siao. Ya, itu bisa diperbaiki, tapi kami tidak memiliki ahli mekanik di Istana Yuma. Ketika Siedao mengatakan ini, dia tiba-tiba memperhatikan Yuin Siao di sampingnya, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak menyala. Yuin Siao, bukankah ada Joshua Siao dan Lena Siao? Mereka juga dapat dianggap sebagai pewaris garis keturunan keluarga Siao, suku kuno. Yuin Siao, bisakah kamu memperbaikinya? Derek Siao bertanya pada Yuin Siao. Saudaraku, aku bisa memperbaikinya, Yuin Siao menggigit bibir bawahnya, sepertinya tidak mau. Bisakah Paman Besar dan Kak Lena memperbaikinya? Derek Siao tahu bahwa Yuin Siao cukup tahan terhadap seni mekanik, jadi dia bertanya lagi. Oke, Siao Yu mengangguk. Kalau begitu, mari kita kirimkan kembali ke Paman Besar dan Kak Lena dan biarkan mereka membantu memperbaikinya, Derek Siao mengangguk. Saudaraku, aku akan menggambar diagram mekanisme untuk ayah dan saudara perempuanku nanti, dan mereka dapat memperbaikinya sesuai dengan diagram mekanisme tersebut, Yuin Siao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan takut-takut. Meskipun dia enggan menyentuhnya, dia tetap ingin memberikannya. Diagram mekanisme yang diperbaiki. Oke, melihat bisa diperbaiki, mood Siedao segera membaik. Saat ini, pupil Siedao sedikit menyusut. Derek Siao juga menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka berdua merasakan resonansi niat-niat pedang yang familiar datang dari jarak yang tidak jauh. Segera setelah itu, kapal deportasi dari Istana Yuma muncul di bidang penglihatan. Sesepuh Wu Feng, mengapa kamu ada di sini? Siedao memandang sesepuh Wu Feng yang tergantung di haluan kapal dengan heran. Aku membawakannya untukmu. Sesepuh Wu Feng menunjuk ke arah Yuninri Helen dan Huang Yuma menunjukkan di belakang. Belakangnya. Meskipun dia tidak memiliki lengan dan kaki, lengan dan celananya dapat diubah menjadi lengan dan kaki dengan kekuatan. Pemimpin Istana Huang, Yuma, Yuma, apa kamu ada di sini? Derek Xiao bertanya tiba-tiba. Sesepuh Wu Feng berkata bahwa Istana Yuma mengetahui keberadaan ayahku. Ibuku tidak sabar untuk bertemu ayahku, jadi aku membawa ibuku untuk mencari sesepuh Wu Feng, dan kemudian dia membawa kami kepadamu. Huang 1829 temukan petunjuknya. Di mana Chang Jian Emperor? Xiao Yun tidak bisa tidak bertanya. Menurut penyelidikan mata-mata Istana Yuma Karni, Chang Jian Emperor muncul di kota kuno semua orang suci tiga hari yang lalu. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Namun, mata-mata tersebut melaporkan bahwa Chang Jian Emperor belum terlihat meninggalkan kota kuno semua orang suci dalam tiga hari terakhir. Dia seharusnya berada di sana sekarang. Masih di kota kuno semua orang suci, kata sesepuh Wu Feng. Kota kuno semua orang suci, apa yang dilakukan Chang Jian Emperor di sana? Xie Dao sedikit mengernyit. Saya tidak tahu, tetapi pertemuan suci seribu tahun di kota kuno semua orang suci akan segera dimulai. Mungkin saya akan diundang untuk menghadiri pertemuan suci seribu tahun, kata sesepuh Wu Feng. Pertemuan suci milenium. Huang Ife Te Chu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tradisi suku kuno 10.000 orang suci adalah mengadakan pertemuan suci 100 suku setiap seribu tahun. Empat suku kuno utama dari suku kuno dan ratusan suku kuno di bawah yurisdiksi mereka semuanya akan berpartisipasi. Itu adalah pertemuan akbar terbesar dari suku kuno 10.000 orang suci. Awalnya, aku ingin mengajakmu jalan-jalan, tapi aku tidak menyangka cangjian emperor akan muncul di kota kuno semua orang suci, kata Si Edao. Pertemuan suci seribu tahun suku kuno Wan Sein Kuno adalah pertemuan besar yang langka, dan pasti akan ada banyak hal baik. Lupakan saja jika itu adalah Si Edao Sendin. Dia tahu betul betapa sialnya dia, tapi Derik Siao Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa hal baik dari suku kuno kembali ke istana Yuma. Setelah tinggal bersama Derik Siao beberapa saat, Si Edao belum pernah melihat Derik Siao keluar dengan tangan kosong, dan setiap kalatanda kurang lebih orang ini bisa mendapatkan banyak hal baik. Kali ini keluarga Siao, organ suku kuno, melakukan hal yang sama dan kembali dengan membawa istana organ. Benar. Si Edao tiba-tiba teringat bahwa Derik Siao dan Yuin Siao telah memasuki area terlarang keluarga Siao, sebuah organ suku kuno orang ini mendapatkan sesuatu yang baik di area terlarang. Derik Siao, apakah kamu mendapatkan sesuatu ketika kamu membawa Yuin Siao ke area terlarang klan Siao, organisasi suku kuno? Si Edao bertanya. Tidak. Derik Siao menggelengkan kepalanya. Benarkah? Tidak ada orang luar di sini. Sesepuh Wu Feng adalah senior kita di istana Yuma, bahkan guru menghormatinya. Si Edao mengerutkan kening dan berkata, Aku benar-benar tidak mengerti, tapi Yuin Siao mendapat mekanisme istana, kata Derik Siao. Apa? Yuin Siao mendapat istana mesin? Si Edao terkejut. Ini bukan jenis aula mekanisme berpetualang, ini adalah istana mekanisme yang ditinggalkan oleh Mo Zu. Ada praktisi bela diri mekanik dan mekanisme binatang di dalamnya. Mereka sangat kuat, setidaknya mencapai tingkat alam ke-6 emperor, tapi Yuin Siao masih tidak ada cara untuk mengendalikan mereka, kata Derik Siao. Tuan alam ke-6 itu hanya tingkat yang sempurna, sesepuh Wu Feng berkata dengan santai, dan kemudian tiba-tiba bereaksi, kamu apa yang baru saja kamu katakan. Semua praktisi bela diri mekanik dan binatang mesin di dalamnya memiliki tingkat ke-6. Tingkat Jing emperor, apakah kamu yakin? Emperor alam ke-6 itu sudah merupakan eksistensi teratas. Emperor tingkat ke-7 tidak dapat keluar, dan emperor tingkat ke-6 dapat mendominasi dunia. Apalagi ada dua mayat di dalamnya. Jika keduanya digunakan untuk menjaga istana Yuma, siapa yang berani menyerang? Bahkan jika ia ditempatkan di medan perang pada saat itu, ia masih memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Siedao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, berpikir bahwa Derek Xiao dan keduanya baru saja mendapatkan beberapa hal baik, tetapi Derek Xiao dan Yuin Xiao bahkan mengeluarkan catatan lama keluarga Xiao organisasi suku kuno. Saat kamu memasuki area terlarang, apakah itu dipenuhi dengan mekanisme yang belum terpicu? Siedao bertanya dengan cepat, dengan nada serius yang tak terkendali di nadanya. Yah, ada banyak mekanisme yang sangat kuat. Derek Xiao mengangguk. Seharusnya agensi itu. Keluarga Xiao, agensi dari suku kuno, tidak tahu tentang istana agensi yang ditinggalkan oleh leluhur Mo, jika tidak, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi seperti ini. Siedao berkata dengan suara yang dalam, sesepuh Wu Feng, mengenai kehadiran Yuan Xiao di Aula Organ Mozu, mohon jangan membocorkannya. Jika Jika tidak, Istana Yuma kita akan berada dalam masalah besar. Lagipula, kakak seperguruan perempuannya adalah hilang sekarang, dan guru adalah yang abadi datang dan pergi tanpa jejak. Jangan khawatir, hanya kami yang tahu tentang masalah ini, dan kami tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya, sesepuh Wu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sesepuh Wu Feng benar-benar dapat dipercaya, karena si Edao dibesarkan oleh sesepuh Wu Feng sejak dia masih kecil. Penatua Wu sesepuh telah mengabdikan hidupnya untuk Istana Yuma, dan Istana Yuma adalah rumah Penatua Wu sesepuh. Di masa lalu, sesepuh Wu Feng kehilangan seluruh anggota tubuhnya Derni keluarga ini, dan dia masih belum dapat pulih. Adapun Yunindri Helen dan Huang Ifetecu, tentu saja mereka tidak akan membocorkannya begitu saja. Karena dia akan pergi ke kota kuno semua orang suci, aula mekanisme tidak dapat dibawa ke sana, jadi si Edao menyerahkan diagram restorasi dan aula mekanisme yang digambar oleh Xiao Yuin Xiao kepada sesepuh Wu Feng. Kemudian Yunindri Helen dan Huang Ifetecu menaiki kapal deportasi tempat Derik Xiao berada. N. Kapal deportasi menuju kota kuno Wansheng. Kota kuno semua orang suci adalah kota suci suku kuno kuno telah ada selama jutaan tahun. Empat suku kuno utama semuanya berlokasi di kota kuno semua orang suci dan ratusan suku kuno juga memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Di dalamnya Derik Xiao secara alami telah mendengar tentang kota kuno semua orang suci dan awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi kota kuno semua orang suci di masa depan tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa pergi ke sana sekarang. Apa yang kamu lihat? Derik Xiao berjalan ke ujung perahu sementara Huang Ifetecu menatap kosong ke kejauhan. Aku sedikit gugup. Kata Huang Ifetecu sambil menggigit bibir bawahnya. Gugup. Derik Xiao memandang Huang Ifetecu dengan bingung. Kita akan segera menemuinya. Kata Huang Ifetecu setelah menarik napas dalam-dalam. Xiao Derik Xiao tiba-tiba menyadari bahwa dia yang dibicarakan Huang Ifetecu adalah Changjian Emperor. Mengenai pengalaman hidup Huang Ifetecu Derik Xiao tentu tahu bahwa ia dibesarkan di istana 10.000 pedang sejak ia masih kecil dan belum pernah melihat seperti apa rupa ayahnya. Meskipun orang tua Derik Xiao telah pergi sejak dia masih kecil dia setidaknya lebih baik dari Huang Ifetecu dia masih ingat punggung orang tuanya. Dan belum lama ini Derik Xiao menemukan bentuk tubuh peninggalan ayahnya. Saat mereka bertemu Derik Xiao merasa lega sebenarnya dia tidak membenci mereka tapi mengkhawatirkan dan merindukan mereka. Derik Xiao merindukan orang tuanya jadi Huang Ifetecu juga pasti merindukan ayahnya tapi dia mungkin tidak tahu bagaimana menghadapi ayah yang belum dia temui. Derik Xiao bisa merasakannya dan langsung memegang tangan Huang Ifetecu jangan khawatir aku akan menemanimu menemui Changjian Emperor. Ketika waktunya tiba Huang Ifetecu mengangguk sedikit. Mungkin karena Derik Xiao ada di sisinya ketegangan di hatinya banyak meredah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk di sisi Derik Xiao menikmati ketenangan yang langka. Derik Xiao dengan lembut membelai rambut panjang Huang Ifetecu rambut hitam seperti air terjun menerpal lubang hidungnya melalui rambut. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini menyadari bahwa tubuh pedang kunoku mungkin akan menerobos. Ifetecu tiba-tiba berkata pada Derik Xiao. Sangat cepat. Derik Xiao sedikit terkejut. Tiga level pertama tubuh pedang henggu relatif mudah dan semakin jauh anda melangkah semakin sulit jadinya terutama level ketiga hingga keempat yang saya tidak menyangka huang Ifetecu akan melewati ambang pertama secepat itu. Semakin tinggi tingkat tubuh pedang kuno maka kekuatan huang Ifetecu akan semakin kuat. Jika berhasil menembus ke level keempat maka kekuatan huang Ifetecu akan meroket. Pada saat ini, pisau jahat itu tiba-tiba muncul. Apakah aku tidak mengganggu mu? Si E. Dao bertanya. Bagaimana menurutmu? Derick Siao menjawab pelan dan marah dan huang Ifetecu tersipu dan menarik diri dari pelukan Derick Siao. Aku datang kepadamu karena aku ingin meminjam senjata pamungkas untuk digunakan, kata Si E. Dao. Untuk apa kamu meminjam pisau itu? Derick Siao mengerutkan kening. Ada kabar dari Jian Emperor bahwa kota pertempuran pertama berada dalam situasi yang sulit dan meminta saya untuk bergegas dan membantu, kata Si E. Dao. Derick Siao tidak bertanya lagi dan dengan santai melepaskan Prout Sol. Ketika Si E. Dao bersentuhan dengan Prout Sol, dia terkejut, ini terbuat dari bahan kehilangan Lucy Abadi. Ahli pemurnian pembuatan senjata mana yang kamu temukan untuk membuatnya? Tidak, kamu telah tinggal di Istana Yuma selama kali ini. Kamu belum banyak keluar, bagaimana kamu bisa menyempurnakan senjata pamungkas? Lagi pula, senjata pamungkas ini hanya memiliki satu pola jalan langit bumi. Ini jelas baru disempurnakan. Dimurnikan oleh makhluk Abadi Tua, Derick Siao melemparkan pertanyaan langsung ke Emperor Yun. Yang Abadi Tua tidak tahu cara pembuatan senjata, bagaimana dia Siedao mengerutkan kening. Bagaimana aku tahu? Jika kamu menginginkan senjata pamungkas, kamu bisa menemukan Lao imortal di masa depan. Lagi pula, dia punya cara untuk memperbaikinya, selama kamu menyiapkan bahannya, kata Derick Siao santai. Siedao hanya melirik Derick Siao Yun dan tidak memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, oke, lain kali saya akan mendapatkan cukup materi dan memberikannya kepada Anda sehingga Anda dapat memberikannya kepada Lao imortal. Sebenarnya, Siedao telah melihat beberapa petunjuk, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Derick Siao memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tahu bahwa jika dia bisa menceritakannya, Derick Siao pasti akan menceritakannya. Jika dia tidak bisa menceritakannya, Derick Siao bahkan tidak akan tahu apa yang dia lakukan, dan tidak akan ada satu pun yang tersisa. Karena Derick Siao tidak tahu, Siedao berhak berpura-pura tidak tahu. Saat berikutnya, pisau jahat itu menghilang. Siao Yun hendak memasuki kapal deportasi ketika dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di lengan kanannya. Dia melihat api hitam yang terkekang di dekat asal usul tulang suci mulai bergerak. La mencoba menembus penindasan asal usul tulang suci tulang suci dan roh beladiri yang ringan. Chapter 830 Penguasa Lautan Binatang Bagian Timur Derick Siao dengan cepat mengaktifkan cahaya roh beladiri untuk menekannya, tapi kali ini api hitam menjadi semakin ganas, menyerang dengan ganas. Cahaya roh beladiri tidak dapat menggoyahkannya, asal usul tulang suci, sehingga karena asal usul tulang suci tidak dapat diguncang, ia langsung terbakar ke arah tulang Derick Siao. Meskipun tulang Derick Siao dilindungi oleh asal tulang suci, api hitam memusatkan kekuatannya untuk membakar satu bagian bahkan jika asal tulang suci melindungi mereka, mereka tidak dapat menahan pembakaran terkonsentrasi yang terus-menerus. kanannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, dia tidak menyangka api hitam begitu sulit untuk diatasa tanda kurang lebih. Jika dia terus terbakar seperti ini, lengannya pasti akan terbakar setelah lengannya terbakar, tubuh Derick Siao akan terbakar menjadi abu oleh api hitam. Saya awalnya berencana untuk memperbaikinya perlahan-lahan nanti saya tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu. Kalau begitu, saya akan mencoba untuk memperbaiki Anda hari ini. Siao Yun mengambil nafas dalam-dalam dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Cahaya roh bela diri dalam pikirannya. Di bawah kendali, dekati api hitam. Setelah api hitam menyadari cahaya roh bela diri, itu menjadi lebih cepat. Tapi Derick Siao sudah membuat keputusan, jika dia tidak bisa memperbaikinya, dia akan memilih untuk menghancurkannya, dan segera membiarkan cahaya roh bela diri membungkus api hitam. Api hitam yang tampaknya tertahan secara alami membakar tulang Derick Siao dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari celah di tulang. Namun, cahaya roh bela diri itu terlalu cepat dan menahannya dalam sekejap, dan api hitam yang tertahan itu berjuang dengan enggan. Derick Siao mencoba memperbaikinya, tetapi api hitam masih menolak untuk dimunikan. Setelah mencoba berkali-kali, kesabaran Derick Siao telah habis. Jika ada peluang untuk menyempurnakan, Derick Siao tidak akan pernah menyerah, tetapi sekarang bahkan tidak ada peluang untuk menyempurnakan. Jika ini terus berlanjut, tulang-tulangku pasti akan terbakar. Setelah menyerang seluruh tubuh, itu akan menjadi masalah, Derick Siao memandangi api hitam dengan sedikit penyesalan dia akhirnya mendapatkan api kuasi dewa, tapi karena terlalu aku sangat marah sehingga aku tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Derick Siao langsung mengaktifkan cahaya roh bela diri. Cahaya roh bela diri mulai menghancurkan api hitam. Benar saja, api hitam ini tidak dapat dimurnikan. Bahkan ketika cahaya roh bela diri melahapnya, ia masih berjuang mati-matian dan melepaskan api terkuat, mencoba mati bersama. Namun, di bawah kehancuran cahaya roh bela diri, api hitam perlahan meredup itu menjadi sangat lemah dan bisa padam kapan saja. Pada saat ini, tiba-tiba ia menyerah pada perjuangannya. Derick Siao menyadari bahwa kesempatan untuk memurnikan api hitam telah tiba, dan segera membenamkan dirinya di dalamnya, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatannya sendiri untuk mengelilingi api hitam. Api hitam yang sudah sangat lemah tidak bisa lagi menahannya dan hanya bisa membiarkan Siao Yun memperbaikinya. Suatu hari berlalu, Derick Siao membuka matanya, tampak sedikit lelah memumikan api kuasi dewa sungguh tidak mudah. Hanya menyempurnakannya membutuhkan banyak energi. Pantas saja sangat sulit untuk memurnikan api kuasi dewa ini hanya saja proses perjuangannya tidak mudah untuk dikendalikan. Anda dapat menyempurnakan api kuasi dewa ini karena cahaya roh bela diri. Jika tidak ada cahaya roh bela diri, kita hanya bisa menyerah pada pemurnian, kata Emperor Yun dengan emosi. Memang benar, itu harus dilemahkan hingga ekstrim dan kemudian disempurnakan secara perlahan. Derick Siao mengangguk dan merentangkan telapak tangannya. Sambil berpikir, nyala api hitam muncul di telapak tangan kanannya, saat itu sangat lemah, seolah-olah bisa padam kapan saja. Sebab, sebelumnya kerugiannya terlalu besar dan butuh waktu untuk pulih. Kekuatan api kuasi dewa terletak pada kekuatan insinerasinya. Dengan kekuatan insinerasinya, ia dapat membakar banyak hal. Jika digunakan untuk memurnikan ramuan atau pembuatan senjata, efeknya akan jauh lebih kuat. Tentu saja, bisa juga digunakan untuk melawan musuh, tapi itu terlalu kecil, hanya seukuran ibu jari, tapi bisa berperan besar di saat-saat kritis tertentu. Kata Emperor Yun. Biarkan pulih dulu, Derik Siao menyingkirkan api hitam itu. Ada puri jenis api kuasi dewa apa api hitam ini, Emperor Yun tidak tahu karena belum sepenuhnya tumbuh. Setengah bulan kemudian, kapal deportasi tiba di kota kuno Wansheng. Seluruh kota kuno All Sains terletak di atas pohon raksasa, yaitu pohon batas. Hanya ada segelintir pohon batas di seluruh alam ilahi sembilan surga, dan masing-masing pohon tersebut sangat langka dan berharga. Pohon batas sangat besar sehingga di luar imajinasi. Sekalipun kota kuno semua orang suci terletak di atas, hanya menempati kurang dari setengahnya. Dilihat dari kejauhan, kota kuno semua orang suci yang terletak di pohon batas seperti kota legendaris para dewa roh seluruh kota ini penuh dengan pesona kuno. Ketika kapal deportasa tanda kurang lebih mendekat, Xiao Yun menemukan bahwa seluruh kota kuno 10.000 orang suci sebenarnya terbuat dari 10.000 besi surgawi yang dimunikan. Kekerasan besi jenis ini adalah yang kedua setelah besi dewa dan nilainya tinggi bahkan di sembilan wilayah dewa surga. Seluruh kota kuno 10.000 orang suci adalah kota kuno suci yang semuanya terbuat dari 10.000 besi surgawi halus dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan. kota kuno semua orang suci sudah ramai dan kapal deportasi kapal deportasi dan mendorong kapal deportasi dari istana Yuma selain itu Yunzu yang asli tempat itu segera ditempati. Kapal deportasi dari ras manusia juga mencoba bersaing dengan suku kuno kita untuk mendapatkan posisi. Anggota suku kuno yang turun dari kapal deportasi menatap dingin ke arah kapal deportasi dari istana Yuma lalu berbalik dan pergi. Diakon yang pengurus kapal deportasi menjadi pucat sesaat. Jika ini bukan kota kuno semua orang suci dia pasti harus memberi pelajaran kepada orang-orang kuno yang sombong ini jika itu ada di tempat lain. Di istana Yuma pengurus Fenghai dan tiga muridnya bertemu dengan Tuan. Diakon Fenghai yang pengurus dengan cepat datang ke kapal deportasi bersama tiga muridnya. Fenghai menyarankan Tuan Pelindung mengapa Anda tidak turun dulu dan kapal deportasi bisa membiarkan yang lain berlabuh perlahan. Baik. Derek Xiao membawa Huang Yifetecu Yunindri Helen dan Yuin Xiao keluar dari kapal deportasi. Melihat Huang Yifetecu dan Yuin Xiao Fenghal dan yang lainnya merasa kagum tetapi mereka tidak menatap kedua wanita itu lagi pula mereka tahu bahwa kedua wanita ini memiliki hubungan dekat dengan Derek Xiao Terima kasih Pengurus Feng Derek Xiao menangkupkan tangannya Tuan Pelindung Anda terlalu sopan Inilah yang harus kita lakukan Fenghai berkata dengan cepat nadanya cukup hormat Bagaimanapun Derek Xiao di depannya adalah orang paling istimewa di Istana Yuma Identitas Pelindung adalah yang kedua Kuncinya adalah Derek Xiao adalah murid kelima Emperor Yun Dikatakan bahwa Lian Hong dan Siedao sangat mencintai Derek Xiao Apalagi Derek Xiao juga sangat cakep konon ia tidak lebih buruk dari Liam Hong dan Siedao saat itu Sebenarnya ada begitu banyak ras manusia di kota kuno semua orang suci Huang Ife Tecu sedikit terkejut karena bukan hanya suku kuno yang berjalan jalan tetapi juga banyak ras manusia di dalamnya Setelah sekian lama berhubungan dengan suku kuno Ife Tecu mampu membedakan antara suku kuno dan ras manusia Meski semuanya terlihat berbeda namun nafas mereka masih terbilang berbeda terutama nafas garis keturunan suku kuno tersebut anggota suku kuno sangat tebal Mereka bukan manusia Feng Hai menahan senyumnya dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit Bukan ras manusia Derek Xiao dan yang lainnya memandang Feng Hai dengan heran Awalnya mereka seharusnya menjadi anggota ras manusia Kemudian setelah ras manusia dan suku kuno benar-benar terpisah orang-orang ini memisahkan diri dari ras manusia Kemudian mereka berintegrasi ke dalam suku kuno Banyak dari mereka yang langsung bertugas ras kuno sebagai tuan mereka dan bahkan menjadi budak mereka Mereka menyebut diri mereka klan roh Feng Hai menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak ingin menjadi tuan tetapi saya ingin menjadi budak Derik Siao menggelengkan kepalanya agak tidak dapat memahami pikiran makhluk spiritual itu tapi ini adalah pilihan orang lain dan Derik Siao tidak bisa berkata banyak ledakan tiba-tiba ada suara keras di langit dan kemudian sosok besar muncul kota kuno semua orang suci itu adalah emperor suku kuno di atas emperor dari suku kuno menunduk suaranya penuh keagungan penguasa binatang laut timur telah tiba dan mereka yang terbang di udara harus segera mundur jika tidak anda akan menanggung konsekuensinya menanggung menanggung Terima kasih.